Makna yang paling mudah saja Kerasnya batu Supaya kita tidak mencontoh Supaya kita lebih lentur Tidak keras Tidak keras kepala Ada orang disini Bismillahirrahmanirrahim Hei, Astaghfirullahaladzim Tuh Astaghfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat petang Sahabat semuanya Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto Tentu di channel yang selalu siap untuk menghibur kalian Mudah-mudahan kalian selalu terhibur Selalu bahagia Dan bisa mengambil hikmah pelajaran yang ada Dalam perjalanan di kejaran nanti Jadi teman-teman Nanti kita akan mendatangi sebuah pegunungan Di sebalik daun-daun ini Di belas sana Mungkin di kamera kurang begitu kelihatan Karena ini suasananya sudah senja Atau menjelang maghrib Karena di situasi seperti itu Katanya banyak sesuatu di sana Sesuatu yang ditampilkan di alam Seperti cahaya-cahaya dan lain-lainnya Untuk itu saya penasaran Mendatangi lokasi keramat Di area pegunungan situ Yuk kita ke sana aja yuk Biar nggak penasaran Ini perhatikan teman-teman Di sini kita temukan sebuah makam Kemungkinan ini makam leluhur Yang berada di Kota Banjar Kita perlu telisik lebih dalam Kita perlu mengenal apa-apa saja Yang disampaikan melalui bahasanya Barangkali kita bisa menangkap Bahasa yang lembut itu Yuk Kita siarah dulu Assalamualaikum Punta Ini teman-teman Kita dekati dulu Mohon izin Bahasa yang leluhur Yang kang sumare Wonton meriki Kau lho mohon izin Untuk mengambil gambar jenengan Ini bertujuan untuk Apa namanya perjalan Di kiri jalan kami Mudah-mudahan kami bisa menangkap Sebuah sinyal Sinyal petunjuk dari alam Dan juga dari Tuhan Yang mana yang dijabarkan Melalui musik-musik yang nyata Di antaranya yaitu Adanya makam penyenengan Maaf ya Ini teman-teman Di antara makam ini Maksudnya Berberi dengan makam-makam lainnya Karena ini Apa namanya itu Termasuk leluhur Yang Apa tetap Kita Jaga dengan baik Ya Ini disini Dikasih apa namanya itu Seperti Kain-kain seperti ini Ini pun mengandung makna Filosofi Yang sangat dalam Di antaranya Bukan semata-mata Cuma diikat Seperti itu aja Ya Jadi Kalau kita ini Penjawabannya terlalu dalam Terlalu banyak Kita Yang penting kita Bisa melihat Yang saja dulu Sementara Nanti kita Berkelisik Ke area-area sini Yang lebih Itu lagi Karena disini Kata juga Ada tempat-tempat Pertapaan lainnya Yuk Kita masuk dulu Oke Oke kita lanjut Kesini teman-teman Lanjutkan ke area ini Yang Berada Ada batu-batu unik Disini Batu di atas gunung Tentu Bantu ini Juga Mengandung makna Jadi Tuhan ciptakan ini Untuk kita baca Bagi Yang mau membaca Ya Kita baca dulu Adakah tulisan disini Bukan makhluk tulisan Tapi Ada pemaknaan Yang Banyak Kita lihat Dari berbagai sisi saja Jadi Makna yang paling mudah saja Ya Kerasnya batu Supaya kita tidak mencontoh Supaya kita lebih lentur Tidak keras Ya Tidak keras kepala Supaya Mudah Dimasuki Oleh Pemahaman Atau wawasan Dari mana saja Dan Ketika kita Dalam keadaan lentur Itu Rezeki pun akan lentur Akan mudah Dialir rezeki Maka dari itu Mari kita Apa Namanya itu Tanamkan Rasa Rasa senang Ya Dan Jangan melulu Kita Apa namanya Terlalu nyaman Sebagai karyawan Sebagai orang bawahan Ayo Kita bangkitkan Pemahaman kita Anggapan kita Bahwa Kita sudah Berhasil Kita sudah sukses Bahkan kita sudah menjadi bos Gitu ya Maksudnya Jangan terlalu nyaman Kita menjadi bawahan terus Mari kita ke atas Biar kita Posisinya Diposisikan di atas Oke Mudah-mudahan kalian juga Menjadi bos Jadi Banyak karyawannya Gitu Nanti kita Dinaik batu itu Kemungguni di situ Ada sesuatu yang disembunyikan Di belah sana Itu Karena katanya Di sini Adalah tempat Bertapak Di sana Di atas sana Di tapak Yang orang-orang itu Bertujuan untuk Dinaikkan derajatnya Dinaikkan derajatnya Supaya kita Terlalu Jangan terlalu nyaman Dalam Sebagai anak buah Sebagai karyawan Kita Tingkatkan lagi Ayo Kita anggapan kita Sebagai bos Makanya gini Kita memantaskan diri Memantaskan diri Supaya kita Dinaikkan derajatnya Kalau kita Berkepribadian Sebagai karyawan Maka selamanya akan menjadi karyawan Akan menjadi anak buah Akan menjadi pembantu Asus dan terus Kita tinggalkan yuk Kita Ubah Pola pikir kita Ubah Anggapan Dan juga Apa namanya itu Ubah segala-galanya Ayo dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Nah Bisa naik kesini gak Coba sini Nah disini teman-teman ya Di atas batu ini Memang sengaja dibangun Seperti ini Dibangun ini Yaitu untuk tempat duduk Supaya nyaman Nyaman disini Untuk meditasi Contohnya seperti ini Contohnya Nah Kan disini Di alam terbuka Di alam terbuka itu Pikiran Otak Perasaan itu Lebih hening Dan juga lebih luas Dan lebih peka Terhadap segala rangsangan Ya Rangsangan dari alam Sehingga doa mudah Diwujudkan Kita bisa Mencontoh Dengan cara kita Tidak harus Tempat-tempat seperti ini Bisa di Apa namanya itu Kita ngasih sama Boleh Yang termasuk Menurut kalian nyaman Ya Ini dibangunnya ini Untuk penggambaran itu Untuk membangun diri sendiri Ya Bangun diri sendiri dulu Nanti akan Terbangun Segala apa Yang kita inginkan Di situ tempat ini ya Yuk Mari kita ke Lokasi yang lain Oh ini nih Disini lebih serem lagi nih Ada pohon raksasa Perhatikan tuh Ya Pohon raksasa ini Kalau dibayangin Maksudnya ya Seolah-olah itu Apa ya Ada sosok apanya Gitu loh Kalau maksudnya Secara Ini saja Salah sadar Namun Pada saat ini Saya berusaha Untuk memblokir Segala makhluk-makhluk itu Karena Kalau kita tidak Melewatinya Tidak akan bisa Menemukan Sesuatu Atau Sesuatu berharga Maksud saya Ya Ya Tidak saja Yuk kita lebih rileks Kita arungi Sisi demi sisinya Karena apa Kalau kita dalam kondisi Selalu ketakutan Ya Selalu panik Terlalu gembrungsung Itu Justru akan Menghambat Datanya rezeki Ya Datanya rezeki Makanya Kalau kalian yang Sudah punya Pekerjaan Atau sudah punya Usaha apa Jangan salahkan Tuhan Jangan salahkan Orang lain Jangan salahkan diri sendiri Karena apa Karena Selalu menanamkan Rasa ketakutan Takut bangkrut Selalu menanamkan Rasa panik Was-was Atau gembrungsung Yang lainnya Maka rezeki Tidak akan datang Ya Petunjuk pun Tidak akan datang Ketika kita dalam Kondisi Gembrungsung Maka dari itu Tanamkan rasa Senang Senang dulu Ya Masalah keajaiban Nanti akan datang Ketika saat itu Ketika lagi tenang Oke Fair Ya Bayangkan Oh sebesar ini Berapa nih Kalau saya itu Ada Dua ini Kalau saya Tidak ini Besar banget Oke Ini ada gua nih Ada gua Assalamualaikum Permisi Punten Ada orang disini Bismillahirrahmanirrahim Eh Setelah Tuh Setelah Tuh 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 Missy Missy pak Mbak Maafin Laki perempuan sih Maafin Tidak Tidak Missy mbak Punten Punten Assalamualaikum Maaf Ini siapa Setelah Mbak Ini teman-teman Memperhatikan dulu Mungkin Belum nyambung Dengan apa yang saya sampaikan Dengan kalimat yang saya sampaikan Belum ada koneksi Ya Karena dia lagi Apa Lagi Kohentrasi penuh Jadi Ibaratnya itu Mati Jahatnya yang dimatikan Tapi Dalamnya yang hidup Berarti hidup dalam Spiritnya Semangatnya Atau dalam Isi dalamnya Hidup Jadi Kita Ngomong Dihapekan Sementara Nanti kita Samakan dimensi Supaya bisa nyambung Saya mau Apa Menimba ilmu Dari beliau Siapa tahu Ada Petunjuk Kita dulu Di sini Banyak Ampretnya juga Tuh Besar-besar Banyak Ampretnya Ini Oke Punta dulu Mbak Ijin Saya mendekat Assalamualaikum Jumbo Saya Bum Mbak Punta Oke Mbak 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 Perkenalkan Nama saya Tarto Saya datang dari Jilacap Jawa Tengah Kebetulan kami Di lokasi ini Kami Apa namanya Sedang lewat Karena tujuan kami Yaitu ke Purwakarta Dan ke Bandung Pas kebetulan Dila air saya melewat Dan Suka dengan lokasi ini Alhamdulillah Saya bertemu dengan Jenengan Mohon maaf Ini dengan Mbak siapa Iya Maaf ya Mbak ya Bukan Mbak Kami disini Tujuannya Yaitu Untuk Jalan-jalan Ya Atau dikir jalan Karena Setiap hari Kami Mendatangi lokasi Seperti Tempat-tempat Keramat Atau tempat Koa-koa Atau tempat Yang lainnya Karena Di dalam itu Kami Berusaha Untuk menyerap Segala maafasan Yang ada Ya Barangkali bisa Bermanfaat Buat kami Dan juga Buat teman-teman Disana Iya Maaf Iya Maaf Ini dari siapa Mbak Hidip Dari mana Asalnya Berarti Dari saya Tidak jauh Ini Ini dari Perubalingga Katanya Perubalingganya Mana Mbak Kalau boleh tahu Rembang Jadi Rembang Perubalingga Ada ya Mungkinan Di antara kalian Ada yang Orang Perubalingga Apakah ada Namanya Daerah Rembang Coba Nanti Yang ada Nanti bisa komentar Ya Oh Mbak Dari Rembang Di sini Sudah berapa lama Kalau Mbak Tahu Atau Seingat baik Itu Sudah berapa Di sini Oke Oke Mbak Oke Mbak Desi Begitu Belum begitu lama Katanya Kurang lebihnya Mungkin Lima tahun Kurang lebihnya Namun Apa namanya Banyak sekali Pengalaman Yang pernah Dialaminya Nanti Kita kasih Lagi Ini Mbak Berarti Mbak Ini bawa Ini Mbak Apa Bawa teko Ini Berarti Ini bawa Dari rumah Atau Gimana Mbak Maaf Kan Mbak Ini kan Puasa Ketika Ini Punten Ini Sekolah Saru Mbak Punten Jadi Katanya Beliau Puasa Minum Cuma Minum Air Putih Ketika Berbuka Dan Tidak Pernah Sahur Katanya Ketika Berbuka Minum Air Putih Juga Satu Teguk Luar Biasa Memang Mbak E Datang Dari Rembang Purbalingga Kesini Tujuannya Memang Untuk Mendatangi Lokasi Ini Untuk Bertapak Atau Memang Ada Makhut Lain Kan Disana Tempat Banyak Di Area Purbalingga Atau Di Itu Kenapa Yang Jauh Disini Gitu Oke Ini Luar Biasa Ini Ilmu Ya Teman Teman Nanti Kalian Mudeng Ini Jadi Jadi Bila Sengaja Mendatangi Tempat Yang Jauh Katanya Dia Lebih Yakin Karena Doa Yang Dijabah Itu Doa Yang Yakin Ketika Dia Merasa Pas Dalam Benaknya Keyakinan Dia Ketika Tempat Disini Lebih Yakin Sama 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 Kalau Kita Mendatangi Tempat Yang Dekat Dekat Di Banyak Kurang Yakin Jika Doanya Sulit Dijabah Jadi Mbak Sengaja Seperti Itu Karena Perasaan Nyaman Jadi Contoh Kecil Saja Kadangan Ini Ada Seorang Dokter Padahal Tetangga Kita Ada Dokter Kenapa Kebanyakan Tetangganya Kau Memilih Dokter Yang Jauh Karena Dia Lebih Yakin Dan Dokter Tetangganya Ini Pun Didatangi Orang Orang Jauh Juga Berarti Sembuh Dan Atas Keyakinan Bukan Dari Dokter Itu Yang Sama Sama Yang Mending Itu Yakin Terus Termasuk Dari Mbak Ini Lebih Yakin Lebih Nyaman Berdoa Seperti Itu Kira Kira Mudah 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 Silahkan Bagaimanapun Terbanyak Kita Tanamkan Yakin Nyaman Tentem Adem Pak Yakin Bahwa Doa Kita Semuanya Dijabah Gitu Aja Ya Gimana Sampun Ipun Kuk Lajuan Pamit Gile Lepat Gula Pang Apun Teng Gile Kau Luh Deng Akan Saya Doakan Mudah Mudah Baik Yang Yang Bisa Apa Kesembatan Segala Doanya Al-Fatihah Dan Kami juga Mohon Restunya Ya Buat Kami Dan Buat Para Penonton Disana Mudah Mudah Mereka Selalu Diberikan Ayim Tentem Diberikan Murah Rezeki Apa Namanya Berduga Terlaksana Semua Apa yang Diinginkan Al-Fatihah Selanjutnya Saya Mau Pamit Bila Mana Tadi Mulai Awal Dari Ambil Akhir Ini Kedatangan Kami Mengganggu Atau Ganggu Kami Yang Kurang Sopan Kami Mohon Maaf Assalamualaikum Rahayu 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 Pulang Sudah Alhamdulillah Sahabat Semuanya Langkah demi Langkah Sudah Kami Lewati Dan Kami Menemukan Berbagai Apa Yang Kita Lihat Sebuah Penunjuk Yang Nyata Bila Kita Mengkaji Setiap Bahasa Bahasa Lembut Tadi Apa Jadi Pada Intinya Kita Menenamkan Rasa Yakin Atau Rasa Tentran Dalam Diri Kita Supaya Segala Doanya Diwujudkan Intinya Syarat Yang Paling Mutlak Adalah Menenamkan Rasa Yakin Bagaimana Caranya Hilangkan Gemberlus Tadi Kita Beranggapan Kita Sudah Sukses Beranggapan Kita Yakin Nanti Akan Mewujud Apa Yang Kita Inginkan Apa Yang Kita Rasakan Gitu Aja Mudah Mudah Kalian Terhibur Dan Bisa Mengkajinya Dengan Ketelangan Batin Jangan Wai Kemulungsung Oke Oke Karya Wabillahi Taufik Waduh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Muruh Jibar Jibur Jibar